Halo teman-teman, balik lagi di channel VIA Gaming Jadi hari ini saya akan lanjutin bahas bug point 515 Carnival ini guys ya Jadi kemarin kodenya sudah di fix sama Muntun, gak bisa dipakai lagi guys ya Dan kemarin saya DM Bang Arya Muhammad Bang cariin lagi dong kode barunya Dan ternyata dia punya kode baru lagi Nah jadi kita akan bahas lagi di video kali ini Terima kasih banyak buat Bang Arya Muhammad Dan buat teman-teman jangan lupa subscribe channelnya Biar dia makin rajin cari bug di game Mobile Legends ini guys ya Oke mari kita mulai guys ya Jadi disini saya pakai akun baru Yang dimana poinnya cuma 4 doang ya Nah jadi caranya gampang banget sekarang Kalau teman-teman perhatikan mereka juga udah bisa lagi ya bugnya ya Jadi ini ada kode baru guys Nah untuk kodenya kita gak bisa ketik langsung dari sini guys ya Karena harus ada tombol enternya Sedangkan disini gak ada tombol enter Jadi kita harus keluar dulu ya Kemudian kita buka notepad guys ya Buat teman-teman yang gak ada aplikasi notepad Install aja di playstore ya Kemudian kita ketiknya disini guys Hashtag Habis itu tekan enter guys ya Habis enter kita ketik sub Type Kemudian hashtag lagi Habis itu kita tulis Spasi ya Habis hashtag spasi dulu Party ya Kita tulis party Spasi lagi Angka 1 Minus 210 Minus Nah ini kode barunya guys ya Jadi teman-teman tinggal copy paste lewat notepad yang udah kalian tulis ini Kita copy ya Habis kalian copy Kalian masuk lagi ke dalam gamenya guys ya Nah jadi disini kita akan coba nih Apakah bisa atau enggak kode barunya guys ya Ini kita udah paste Kita oke Kita kirim Ternyata bisa guys ya Nah kita udah berhasil Pakai kode barunya Kalau teman-teman gak mau ada cooldown di chat bisa pakai toa ya Toa biru guys ya Bukan toa kuning ya Kita pakai toa Nah bisa juga guys ya Dan ternyata kode baru ini berhasil ya Dan bekerja dengan baik ya Nah karena di chat global yang bahasa Indonesia ini terlalu banyak yang nge-spam Teman-teman bisa pilih chat global yang bahasa lain sih guys ya Dan buat teman-teman yang misalnya gak bisa masuk ke bahasa lain Teman-teman harus ganti bahasa HP kalian ya Ganti bahasa HP kalian di setting sesuai dengan bahasa yang kalian mau masuk Misalkan kalau disini kan kita gak bisa masuk Nah kita harus ganti bahasa perangkat kita ya Kalau yang Arab ini bisa nih guys Jadi kalau teman-teman misalnya gak bisa masuk yang ke Arab Yaudah teman-teman ganti bahasa HP kalian ke bahasa Arab Supaya bisa masuk ke chat global bahasa yang lainnya guys ya Oke kemudian ada tips kedua Nah teman-teman kalau capek mau copy paste ya Sekarang teman-teman bisa pakai auto-click Biar auto-clicknya aja yang otomatis ngirimkan chat spam ini guys Caranya juga gampang banget ya Kita tinggal ke playstore dulu ya Kita cari aplikasi auto-click disini guys ya Biasa saya pakai auto-click yang ini sih guys Yang warna hijau guys Nah yang ini guys ya Biasa saya suka pakai yang ini Kita install dulu Oke kita langsung buka dulu aplikasinya Kita harus enable dulu ya Kita enable permissionnya dulu Biar dia bisa Bekerja dengan baik guys ya Aplikasi ini ya Kita on kan dulu disini Allow Nah jadi habis itu kan ada muncul settingan-settingan ini guys ya Jadi teman-teman tinggal setting yang di bagian intervalnya doang sih Berapa cepat auto-clicknya akan nge-click guys Disini saya setting yang 5 detik aja guys ya Biar gak terlalu cepat nge-clicknya guys ya Habis itu teman-teman tinggal klik tombol startnya disini Nah habis kalian klik tombol start disini Di sebelah kiri kita sudah ada tombol-tombolnya guys Kita balik lagi ke game Mobile Legends Nah jadi kita disini akan setting tombol-tombolnya guys ya Teman-teman tinggal klik yang Tombol tanda panah itu yang warna hijau Habis kalian klik nanti ada muncul satu bulatan yang tulisan angka 1 Nah tulisan angka 1 nya kita letakin ke bar chat ini guys ya Habis itu kita hapus dulu Habis itu kita tambah lagi tombol kedua Tombol keduanya kita arahin ke yang titik 3 disini guys Tapi sebelum kalian letakin ke titik 3 Kalian klik dulu titik 3 nya Nah kemudian disini kan ada clipboard ya Nah kalian tambah lagi Tambah lagi ketiganya di bagian clipboard nantinya Tapi sebelum kita letakin ke bagian clipboard Kita masuk dulu ke clipboard nya Nah jadi disini kan ada kode yang sudah kita copy tadi Akan muncul disini dia guys ya Kemudian teman-teman klik lagi tombol tambahnya yang keempat disini Nah teman-teman arahin nih ke yang kode yang kita salin tadi Habis itu teman-teman back aja dulu Kita masuk lagi ke tombol chat nya ini kita hapus ya Nah habis itu kita masuk lagi ke titik 3 Nah yang tombol 3 ini teman-teman arahin ke bagian clipboard nya Kalau terlalu nempel tombol keempat nya kita agak naikin dikit ya Pokoknya yang tombol 3 ini kita letakin ke bagian clipboard Kemudian yang tombol kedua ini kita balikin ke yang titik 3 ini guys ya Kemudian kita tambah lagi satu tombol ya Ini tombol kelima di bagian ok nya disini guys ya Oke kita udah setting semua kita lihat ya Oke kita coba jalankan auto klik nya ya Caranya kalian tinggal klik yang tombol start ini guys ya Jadi ketika kita klik dia bakalan langsung auto klik guys Jadi ini ada interval 5 detik Jadi setiap 5 detik dia bakalan klik sekali Kalau memang terlalu lambat teman-teman ganti ke interval nya 2 detik ya Ini 5 detik memang agak lambat sih guys ya Tuh liat dia bakalan akan menjalankan bug kode ini Nah ini kita masih kurang satu tombol guys Yaitu tombol kirimnya Jadi kita pause dulu Ini saya ganti interval nya lagi deh guys Kayaknya terlalu lama 5 detik guys ya Saya ganti ke 3 detik aja deh guys ya Oke kita udah ganti 3 detik Ini kita hapus dulu Nah kita tambah lagi satu tombol ya Tombol ke 6 di bagian kirimnya guys Habis itu coba kita jalankan auto klik nya Kita lihat ya apakah dia bisa Otomatis copy paste Kode yang kita sudah copy tadi guys ya 3 detik juga agak lama ya guys ya Mungkin interval nya kita ganti ke 1 detik aja deh Jadi per 1 detik dia bakalan Ngeklik tombol-tombol yang udah kita tambahin disini guys Nah ternyata bisa guys ya Kerennya terlalu lama Kita coba 1 detik aja deh guys Interval nya 1 detik guys ya Cuman masalahnya Di chat publik ini Ada cooldown nya guys Jadi kita harus tunggu cooldown nya Tapi gak apa-apa sih Jadi auto klik nya dijalankan aja terus Gak masalah sih guys ya Nah ini yang interval 1 detik nih Masih agak terlalu lama sih 1 detik guys ya Biasanya kalau auto klik ini mereka mainnya bukan detik lagi Millisecond guys ya 0,0 sekian detik jadinya guys ya Tapi gak masalah Jangan terlalu cepat lah guys Nanti takutnya akun kalian dibanet loh Kerennya nge-spam chat gitu loh guys ya Nah jadi dia bisa auto klik sendiri guys ya Teman-teman lihat ya Tadi kita udah chat Tadi mana Waduh ini rame banget tuh Ada kitanya disini guys ya Nah jadi kalau teman-teman pake yang auto klik ini Teman-teman kan tidak usah capek-capek ya Copy paste sendiri Jadi biarkan auto klik ini yang bekerja aja untuk kita disini Jadi kita tinggalin aja udah Kalau teman-teman mau kerja atau mau sekolah Yaudah dibiarin aja Sampai sore kek Sampai kapan kek ya kan Itu bakalan otomatis Poin kalian Kalau kalian udah lihat balik Wah itu udah pasti 1000 poin sih Dengan catatan Kalau ada yang ngebantuin kalian guys ya Karena disini Banyak sekali yang nge-spam chatnya juga Otomatis kalau kita kirim Dia nggak kebaca guys ya Chat kita itu nggak kebaca disini Jadi mereka mau bantu juga Nggak sempat kebaca chat kita gitu loh Saking banyaknya yang nge-spam Untuk bug ini disini guys ya Buset dah Itu pada nge-spam cari poin guys ya Oh iya kemudian disini Kalau teman-teman tanya Bagaimana cara untuk ngeluarin yang ada titik 3 itu Nanti saya bakalan ajarin juga guys ya Jadi kita coba pause dulu Nah jadi kan Nggak semua keyboard Ada titik 3 yang ini guys ya Yang disini guys ya Jadi untuk mengaktifkan titik 3 ini Teman-teman tinggal pergi ke settingan hp kalian ya Teman-teman ke setting ini Kita tutup dulu auto-clicknya guys ya Nah kemudian teman-teman masuk ke setting Kemudian teman-teman klik Keyboard di bagian pencarian guys Teman-teman klik keyboard ya Habis itu teman-teman pilih yang Di sistem ini yang di keyboard ya Kemudian di virtual keyboard Kemudian di keyboard ya Habis itu teman-teman masuk ke bagian Text correction Yang ada gambar A centang itu ya Text correction Nah disini show suggestion stripnya di on kan guys Buat teman-teman yang show suggestion stripnya off Di on kan aja Supaya nanti ada tombol titik 3 nya Ada fitur titik 3 nya disini guys ya Jadi ini ada clipboard nya Jadi kita bisa simpan text yang sudah kita copy disini guys ya Supaya teman-teman gak capek Lakukan manual untuk copy pastenya guys ya Oke guys mungkin sampai disini aja dulu Pembahasan bug point 515 Carnival Party ini Kalau misalkan di fix lagi sama Moonton Nanti kita tanyain lagi sama Bang Arya Muhammad Untuk kode terbarunya ya Terima kasih sudah menonton video ini Dan terima kasih juga buat Bang Arya Muhammad Yang sudah nge-share kode barunya Sampai jumpa lagi di video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.